Kegiatan pelatihan CEO yang diselenggarakan oleh Disway National Network di Jakarta Barat selama dua hari berturut-turut dihadiri oleh berbagai platform media online yang tergabung di dalam jejaringan Disway. Dalam kegiatan tersebut, CEO Disway Dahlan Iskan turut memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Berbagai pelatihan dalam meningkatkan performa dari platform media yang tergabung dalam jejaringan Disway ini dilakukan selama kurang lebih dua hari. Kegiatan ini dimulai dari hari Kamis 12 Oktober 2023 hingga hari Jumat 13 Oktober 2023. Dalam kesempatan ini, wilayah Jumby mendapatkan kesempatan mengirim sebanyak lima orang perwakilannya yang tergabung di dalamnya jejaringan Disway, salah satunya Jek TV. Pelatihan ini turut menghadirkan dua orang narasumber. Salah satunya Esa Putra Tanjung yang merupakan CEO Expert di dalam bidang kemampuan analitik, marketing dan juga dasar coding untuk optimasi website agar memiliki peringkat lebih baik di hasil pencarian Google. Di akhir pelatihan, turut dihadiri CEO Disway yakni Dahlan Iskan. Dirinya memberikan sejumlah motivasi dan inspirasi kepada para peserta pelatihan. Dipaksakan dan tidak boleh idinya, ide yang ecek-ecek, yang lahir, tapi kalau dipikirkan kan lahir. Jadi, sana juga sulit, bukan gampang. Cuma, saya sudah meneguhkan komitmen harus menulis sejak hari dalam kualitas yang tidak boleh asal-asalan. Nah, komitmen itu yang saya pegang, dan dari situ maka terpaksa menemukan ide, karena ketika dipikirkan, pasti keluar, pasti keluar, tidak ada ide yang keluar. Yang mengatakan, harus meropok dulu, baru keluar, orang kosong. Memang mau meropok. Harus menemukan hobi dulu, baru keluar, orang kosong. Itu meneguhkan komitmen.